Saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu loh. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak sengganteng apapun kalau rakyat enggak seneng, gimana? Bapak seneng yang diso-diso kayak saya gini, gimana? Ini pilihan rakyat, dan persaingan dalam kompetisi, dalam pemilu, biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi memang kocak. Ini pernyataan-pernyataannya menjelang pemilu, tampaknya gaya Jokowi ini ikut-ikutan sama Menteri Agama Tempohari. Ya, kut komas apa siapa itu Menteri Agama itu. Kenapa pemirsa? Ini pernyataannya yang banyak menjadi judul di beberapa media beberapa jam yang lalu adalah kocak gitu ya. Seganteng apapun percuma kalau rakyat tak senang. Pernyataan yang sebenarnya tidak ada artinya bagi orang yang berpikir. Apakah rakyat itu senangnya yang tidak ganteng? Wajah deso, dirinya menyebut bahwa dia itu wajahnya deso gitu ya. Apa karena gantengnya? Ya enggak lah, rakyat senang dan tidak senang itu bukan ganteng dan tidak ganteng. Kalau wajah tidak ganteng, deso atau wajah badak, hitam pekat misalnya, hidung pesek. Kemudian kegemukan misalnya, kebijakannya juga merusak. Ya siapa rakyat yang senang, wajah yang tidak ganteng seperti itu. Sebaliknya, wajah yang ganteng, ya kalau senyum belengeh-belengeh, kebijakannya pro rakyat, ya berani melawan oligarki. Siapa yang enggak senang? Coba, ya oligarki aja yang enggak senang sama pemerintah yang kemungkinan banyak dosanya kepada wajah ganteng itu. Jadi ini persoalannya bukan terletak pada ganteng dan tidak ganteng. Tetapi bagaimana satu wajah yang merepresentasikan, ini kan kebayang pemirsa, siapa sih yang dimaksud oleh Jokowi ini kan? Dari tiga capres yang ada, itu siapa sih wajahnya yang ganteng, belengeh-belengeh. Kalau senyum itu membuat ibu-ibu, emak-emak, jangankan ibu-ibu, emak-emak ya. Hampir semua orang ya jadi tenang gitu loh, adem gitu senyumnya itu. Siapa coba? Anies Baswedan. Dibanding dengan wajahnya Prabowo misalnya ya jelas, makanya ini bidikannya ini kelihatan enggak Anies Baswedan. Bukan wajah Prabowo itu enggak ganteng. Tapi kalau umumnya gitu ya, Prabowo dijajarkan dengan Anies Baswedan, dijajarkan lagi dengan Ganjar Pranowo, ya orang cenderung akan memilih. Kalau ukurannya itu, kegantengannya itu menjadi ukuran bagi rakyat itu mau apa tidak mau ya memilih memang Anies Baswedan. Tetapi sekali lagi, bukan itu masalahnya. Nah kalau misalnya wajah enggak ganteng, rakyat sudah melihat track recordnya dari tiga capres ini. Satu diberi tugas oleh Jokowi dengan semua fasilitas yang ada, anggaran ada. Kemudian gagal total. Misalnya yang dibela-bela sama Jokowi ini. Food estate. Gudang pangan. Nanam singkong aja enggak bisa. Habis triliunan. Jokowi mengatakan, oh enggak bisa kita kalau hanya satu dua kali gagal itu biasa, harus ke tujuh kali. Omong kosong. Nanam singkong itu justru ketika lahan baru dibuka, itulah subur-suburnya. Lahan. Kalau enggak bisa, ini ada masalah. Mungkin enggak serius, main-main, duitnya diambilin atau seperti apa. Atau karena sudah yakin paling Jokowi atau presiden itu membela dirinya. Itu ya. Yang kedua, misalnya kalau kebijakannya itu. Sudah jelas bahwa dia memihak oligarki. Misalnya kasus Wadas, kasus Gunung Kendeng, kasus mana itu yang ada di Brebes. Semuanya kan kelihatan. Jadi bukan di sini letaknya. Enggak usah ikut-ikutan sama Yakut lah. Jangan pilih presiden yang wajahnya ganteng saja. Loh kocak semua ini orang. Rakyat itu enggak bodoh. Dibanding dengan presidennya belum tentu rakyat lebih bodoh. Gitu lah. Ya ini pernyataan Jokowi memang memantik komentar. Mungkin juga dia harus membela gitu ya. Ini capres saya kok enggak ada yang lirik ini. Misalnya begitu kan. Ada. Enggak bisalah diingkari kalau dia enggak jauh-jauh itu. Susah. Ya cuma memang ada juga pernyataan-pernyataan dia yang layak untuk dihargai. Kalau sudah pemilu ya sudah nanti bersatu lagi. Misalnya itu yes. Ini pemirsa dihadapan apa ya. Dia dihadapan seratus CEO. Dia ngomongnya itu di beratus chief of organization. Apa-apa ya. CEO. Executive organization. CEO di ibu kota negara Nusantara. Baru saja dinyatakan seperti itu. Dia katakan papa seganteng apapun kalau rakyat enggak seneng gimana? Ya enggak bisa. Bagaimana kalau rakyat seneng gimana? Ya bisa. Lah kenapa rakyat seneng? Dan kenapa rakyat enggak seneng? Apa karena gantengnya? Atau karena mukanya corok? Ya. Muka-muka penipu? Ada apa ya? Kalau hidungnya panjang seperti siapa? Petro ya. Dikatakan itu penipu. Ini Presiden Jokowi mengatakan perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi bagaimanapun kedaulatan Indonesia ada di tangan rakyat. Yalah ya. Dan udahlah kita ini udah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh ya. Yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itu kata Jokowi di depan 100 CEO di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dia mengatakan itu di Jakarta ini ya. Nah itu. Nah Jokowi mengatakan rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenengainya. Nah baginya yang terpenting setelah pemilu usai, rakyat bersatu kembali. Terus diulang itu tadi. Bapak seganteng apapun kalau rakyat gak seneng gimana? Bapak seneng yang deso-deso kayak gini ini. Sebetulnya gak seneng mungkin rakyat ketipu gitu loh. Karena wajah deso zaman itu, itu umumnya orang itu mengatakan oh itu jujur, oh itu sederhana, oh itu gak neko-neko, oh itu mungkin jauh dari oligarki, oh itu begini. Jadi rakyat itu jenderung memilih. Karena track recordnya belum terekam saat itu. Dan orang masih menghormati janjinya. Misalnya mobil SMK. Tapi ketika sudah ketahuan dia bohong. Makanya apa sih janji Jokowi yang sudah dipenuhi dari sekian janji itu. Misalnya dia ngatakan oh saya akan buat ini pertumbuhan 7 persen. Dan lain sebagainya. Mana? Kan gak ada semua. Nah karena itulah rakyat gak usah dengan cara-cara seperti ini. Kalau calonnya memang wajahnya gak ganteng, gak usah disebut lah. Calon saya gak ganteng, pilih lah. Enggak, gak usah. Tapi kan akhirnya rusak juga jadinya kan. Wajahnya calon presidennya sekarang bukan wajah deso kan. Ya ini memang semua cara tampaknya mau dilakukan oleh Jokowi. Sampai mungkin tetesan darah terakhir sebelum akhirnya tumbang. Bintai Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.